PDI Perjuangan dan PKB yang makin intens membahas nama untuk diusung maju Pilkada Jakarta. PDIP prioritaskan mantan Panglima TNI Andika Perkasa, sementara PKB membuka opsi duet Anies Baswedan Andika Perkasa. Usai PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Imam maju di Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan menyebut mantan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai prioritas calon gubernur Jakarta. Meski demikian, Ketua DPP PDIP Perjuangan Syed Abdullah menyebut, nama Anies Baswedan tetap dipertimbangkan di Pilkada Jakarta. Kata Syed, PDIP tengah berkomunikasi dengan PKB untuk menggolkan calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI, tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma, diantaranya juga untuk Jakarta. Bahwa pada akhirnya, sebagaimana disampaikan oleh Sekjen kami, Pak Hasto Kristianto, bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya, kami juga berjemur dengan Cak Imin dalam kerangka itu semua. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar bilang, Anies Baswedan masih kandidat calon gubernur terkuat dari partainya. Soal PKS mendeklarasikan Anies Soebul Imam, kata Cak Imin, PKB belum ada niat memasangkan keduanya. Cak Imin mengakui, menjalin komunikasi dengan PDIP, termasuk membicarakan peluang mengusung Andika Perkasa. Soal wacana duet Anies Andika, Cak Imin menjawab, PDIP mau enggak? Kalau PKB DKI kan mintanya Anies, tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak, tapi kita masih akan cek soal wakil. Berarti Anies sebagai calon terkuat, Gus, yang akan diusung, mengingat DPW juga mengusungkan itu? Iya, terkuat. Pasti akan ada musyawara ya, tapi kita belum memiliki niat memasangkan dengan Soebul Imam. Itu katanya ngaji Wina Mandika ya, di dalam pertemuan dengan Pak Said di Jakarta kan? Masih diskusi, belum. Masih ada beberapa. Untuk pertemuan itu? Saya belum tahu, PDIP mau enggak? Sabtu lalu, Segden PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, PDIP tetap membuka kans mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Tapi, kepastiannya menunggu arahan ketung PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, nama Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan, Pak Anies ini menarik. Tapi, kerjasama, politik, terhadap wilayah-wilayah yang sangat strategis. Itu, kami menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang terus mencermati hari ke hari. Munculnya nama Andika Perkasa sebagai calon gubernur prioritas PDIP, serta komunikasi dengan PKB yang masih menempatkan Anies Baswedan sebagai kandidat cagup terkuat, terjadi usai pekan lalu. PKS mendeklarasikan Anies Soebul Imam maju di Pilbuk Jakarta. Sejumlah analis menilai terbuka kemungkinan terbentuk tiga poros Pilkada Jakarta. Tim Liputan Kompas TV PDI Perjuangan memprioritaskan mantan paling mantani Andika Perkasa maju Pilkada Jakarta namun tetap menimbang nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Bagaimana nasib duet Anies Soebul Imam yang telah dideklarasikan PKS? Apakah komunikasi intens PDIP dan PKB akan lahirkan poros baru dengan duet Anies Andika? Kita akan bahas, sudah ada, Saudara Juru Bicara PKS, Mawad Iqbal, politisi PDIP Aryo Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Burhanuddin Mohtadi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Mawad Ibu. Baik. Yang pertama saya ingin ke Mas Eno. Mas Eno, jadi sejauh mana keseriusan pembahasan wacana duet Anies Andika? Apakah ini termasuk merespons usulan PKS minggu kemarin yang memunculkan nama Anies Soebul? Ya, hari ini semua sedang berada dalam tahapan komunikasi politik yang intens. Kita pahami betul bahwa pengalaman pilkada serentak di seluruh daerah ini adalah suatu pengalaman politik yang baru bagi semua partai politik. Artinya pertemuan-pertemuan yang dilakukan antar pimpinan partai kami dengan pimpinan partai lain tentu tidak hanya membahas satu daerah, tapi berbagai daerah. Bahwa di Jakarta hari ini kami punya banyak stok nama yang sudah kami umumkan berkali-kali, itu masuk di dalam tahapan penggodokan kami. Bagaimana aspirasi masyarakat Jakarta menginginkan pemimpin yang seperti apa? Tentu harus kami cek dulu apakah pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Jakarta itu punya karakteristik seperti apa? Tipologi kepemimpinannya seperti apa? Rekam jajahnya seperti apa? Komitmennya pada ideologi Pancasila seperti apa? Setelah ketemu poin-poin itu, baru nanti akan kami kerucutkan nama-nama itu. Hari ini tentu semuanya semakin mengkerucut, banyak nama yang sudah semakin sering dibahas. Kami sudah sampaikan berulang kali, Pak Anies termasuk adalah nama yang kami pertimbangkan. Kami anggap menarik karena secara elektoral memang memiliki rekam jejak elektoral yang sangat baik di DKI Jakarta selama pemilu gubernur maupun pemilu presiden yang lalu. Tetapi kami sendiri juga sebagai partai kader, kami punya banyak kader yang sangat mumpuni untuk memimpin pemerintahan. Maka kami usulkan beberapa nama yang hari ini mengemuka. Salah satunya Pak Andika yang datai bukit luah umum, ternyata fansnya juga cukup banyak. Sebagai pemimpin di Tuku Militer, sebagai Panglima TNI, beliau menunjukkan banyak perubahan yang signifikan dan kami rasa pengalaman itu juga mumpuni untuk sebagai kepala daerah. Tapi prinsipnya, sekali lagi Mas, sebelum janur kuning melengkung, janur merah melengkung, janur hijau melengkung, ini semuanya masih dinamis sesuai dengan komunikasi politik. Masih dinamis, tapi bagaimana kuat-kuatan komunikasi politiknya? Mas Iqbal, bagaimana tanggapan dari PKS kemarin mengusulkan Anies Sohebul, sekarang muncul nih Anies Andika. Bagaimana sih PKS melihatnya? Ya, saya kira memang di dalam politiknya sangat dinamis, khususnya Jakarta. Saya kira semua partai juga ingin bahwa kajarnya juga memimpin. Tapi kan lagi-lagi pertanyaannya adalah sejauh mana kursinya, sejauh mana surveinya, sejauh mana dukungan masyarakat. Yang jelas bagi kami saat ini, kalau kita lihat data di lapangan, memang Mas Anies ini paling tinggi, seperti disampaikan Bang Priya Talon. Sehingga kami memang sudah awal sudah memutuskan untuk mendukung Mas Anies, berpasangan dengan Pak Priya Talon. Semakin banyak partai, pendukung, atau semakin banyak calon, saya kira semakin bagus supaya masyarakat Jakarta juga memiliki pilihan. Dan ini juga ujian bagi Mas Anies, apakah memang popularitas dan ekologitasnya masih tinggi. Karena dalam konsep DKI Jakarta, saya kira tidak ada yang kenal Mas Anies ya. Karena sebagai gubernur incumbent, pernah maju sebagai calon presiden, memiliki suara yang sangat signifikan, saya kira apalagi ditambah dukungan media sosial ya. Masukan udara, para relawan, para pendukung suara yang kemarin memilih Mas Anies, itu juga berdampak pengaruhnya kepada Jakarta. Oke. Baik. Ini menarik sih sebetulnya, karena ada saling respon di sini. Minggu kemarin PKS, sekarang muncul nih PDP, PKB juga. Dua-duanya, tapi ngusung Anies. Mas Burhan, apa yang Anda lihat? Mungkin nggak sih ini nanti rebutan Anies, atau mungkin koalisi ini agak sulit untuk bergabung? Mas Burhan. Ya memang terlalu dini ya, kita menganalisis Pilkada Jakarta melalui potret hari ini. Itu seperti shooting the moving target ya. Karena targetnya terus bergerak. Dan kalau kita mengacu pada pengalaman Pilkada Jakarta sebelumnya, itu detik-detik keputusan elit partai untuk memutuskan cakup-cawagup, itu umumnya last minute. Di injury time semua. Jadi tidak selesai di waktu normal. 45 kali 2, 90 menit, kalau istilah semak bolanya. Jadi kalau kita merujuk pengalaman 2017, pasangan Anies Sandu itu betul-betul di ujung, sebelum penutupan pendaftaran oleh KPUD. Termasuk juga Pak Jokowi. Karena awalnya PD Perjuangan saat itu, sempat menirik Fauzi Bowo, yang akan diusung di tahun 2012. Tapi poin saya, saya bisa mengerti kalau kemudian, partai-partai non-kualisi usaha maju, itu berubut Anies. Karena faktor utamanya adalah, faktor elektoral, karena Anies Baswedan elektabilitasnya tertinggi. Nah masalahnya adalah, partai-partai yang ada, tidak ada satupun yang cukup kursinya, untuk bisa mengusung calon sendiri. Dan karenanya pertimbangan elektoral menjadi penting. Masalah berikutnya, cuma ada satu kursi yang tersedia buat Cawaku. Nah disitu, tarik-menarik yang saya kira akan sangat menentukan, apakah hasil akhirnya, itu Anies dengan Andika, atau Anies dengan Sohibul Iman. Oke, ini yang ditunggu oleh publik Jakarta terutama. Mas Eno, apakah ketika muncul nama Anies, Andika ini, karena PDP melihat, tidak cocok, tidak serg, dengan Anies Sohibul Iman yang diusulkan oleh PKS, atau bagaimana sih komunikasinya, PDIP, PKS, PKB soal ini, Mas Eno? Ya semuanya masih menimbang-nimbang, dan belum final. Saya lagi, yang paling menentukan hari ini adalah, bahwa komunikasi politik harus dilakukan. Faktanya, sesuai yang disampaikan Prokuran, tidak ada satupun partai politik, yang bisa mengusung sendirian, tanpa mengajak partai politik yang lain. Artinya, disini harus ketemu nih, penyesuaian-penyesuaian, antar gagasan, antar kesamaan, antar platform, lalu kita mencari figur yang paling sesuai, bagaimana Jakarta ke depan, akan dirancang. Nah, apakah kemudian kami, punya persoalan, dengan misalnya usulan nama lain, masalahnya satu sebenarnya, Mas. Kami juga, sebagai partai politik, punya tanggung jawab konstitusional, untuk kemudian, mendudukkan kader-kader kami, sebagai prioritas di jabatan-jabatan publik. Tentunya, menjadi sah, di tahapan hari ini, yang semuanya masih sangat cair, kami juga menyampaikan, kami punya nama-nama, yang sangat mungkin, untuk dimajukan, sebagai tokoh, yang dapat memimpin, di daerah tertentu. Kami punya sistem kaderisasi partai, kami punya sekolah partai, dan semua itu, harus bermuara pada penugasan, di jabatan-jabatan publik. Oleh karena itu, di Jakarta pun, kami tidak kekurangan sosok. Mas Andika, satu nama. Tapi, kalau bicara dan merentang ke belakang, ada nama-nama yang lain, yang telah kami sebutkan, dan semuanya sangat familiar, bagi publik Jakarta. Jadi, saya rasa, hari ini, persoalannya, kami juga ingin menunjukkan, bahwa, kaderisasi yang kami lakukan, ini juga berhasil, memunculkan tokoh-tokoh, yang mampu, untuk memimpin, dan melakukan manajerial, kepemimpinan satu daerah. Saya rasa itu. Tapi, ini prioritasnya Andika itu, untuk di Cawagup, atau Cagup disebutkan jadi PDIP? Mas Eno. Skenario Cagup, maupun Cawagup, kami dipersiapkan, untuk harus siap. Tetapi, tentu, semua itu akan diukur, dengan elektabilitas, diukur dengan aspirasi, dan masukan dari bawah. Termasuk juga, dinamika komunikasi politik, dengan kawan-kawan partai-partai yang lain, yang punya visi yang sama dengan kami. Baik. Mas Iqbal, kalau bicara soal mendekat, jika PDIP dengan PKB semakin mendekat, ini PKS mungkin kan tidak mendekat, atau justru, akan berbeda nih, bisa komunikasi dengan Nasdem, atau dengan partai lain, Mas Iqbal, di Jakarta ini? Menurutnya, dari hasil komunikasi kami, dengan Bang Surya Palo, dan statement statement dengan Bang Surya Palo, saya kira memang, Nasdem saat ini memang, sudah bulat sepertinya, yang dugaan kami, dari hasil komunikasi kami, dengan PKS, untuk mendukung Mas Anissa. Dan Nasdem dan PKS kan cukup ya. Artinya, kalau PKS sebagai partai pemenang, tentu saja juga, wajar saja, kalau mengusulkan kadernya. Dan, Mas Anies kan juga, salah satu pendiri deklarator Nasdem juga. Jadi, saya kira banyak persimbangan lah ya. Bukan berarti Mas Anies ini juga kader PKS. Karena apa? Karena stigma ini muncul, karena sejak awal memang, PKS yang mengusulkan Mas Anies, ketika kita ada di Jakarta. Jadi, saya kira, sesah-sah saja, teman-teman PKB memiliki kalon ya, termasuk dengan pendukung Mas Anies, kami sangat bersyukur, dan sangat, welcome sekali, untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Tetapi, bagi kami, majunya Soe Ibu Liman sebagai wakil, itu adalah harga mati. Oke. Soe Ibu Liman, wakil harga mati, tapi siapa nanti yang paling berpotensi, yang bisa mengusung Anies Basudan, di Pilkada Jakarta, dan bagaimana, kemungkinan poros yang terbentuk, kita akan bahas, usaha jeda, Mas Burhan, Mas Iqbal, Mas Eno, tetap bersama kami di Kompas Petang. Masih membahas soal peta Kuali Sipil Kada Jakarta, di Kompas Petang sore hari, masih bersama kami ada M. Iqbal, Jubir PKS, ada Rios Eno Bagas Korol, politisi PDIP, dan Mas Burhan Udil Mukhtadi, pengamat politik. Mas Burhan. Tadi sudah disinggung, Soe Ibu Liman harga mati oleh PKS tuh. Bagaimana nanti kira-kira siapa sih, Parpo yang paling berpeluang, untuk bisa mengusung Anies Basudan, di Jakarta nanti, Mas? Saya sih tidak terlalu khawatir ya, Anies Basudan untuk mendapatkan tiket di Jakarta. Tetapi PR buat Anies itu bukan sekedar mendapatkan tiket untuk maju, tetapi harus menang. Karena kalau kalah di Pilkada Jakarta tahun ini, maka karir politik Anies Basudan selanjutnya itu akan tutup buku, karena sudah kalah Pilpres, kalah mulai di Pilkada. Jadi, mau tidak mau harus menghitung betul siapa calon yang potensial membawa daya dongkrak saran elektoral buat Anies Basudan. Nah, pada titik itu, pilihan antara apakah Sohibul Iman, apakah Andika Perkasa, itu pilihan yang sama-sama sulit buat Anies. Pertama, kalau Andika Perkasa bagaimanapun didukung oleh pilihan perjuangan yang punya basis cukup kuat di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yaitu wilayah di mana Anies Basudan 2017 kalah di sana, 2024 dalam Pilpres kemarin juga kalah telah dibanding pasangan 02 di dua wilayah ini. Sementara kalau misalnya Anies memilih untuk meninggalkan PKS dengan tidak memilih Sohibul Iman sebagai cawaguknya, itu juga seperti pisau bermata dua. Satu sisi membuka opsi untuk menambah pangsa elektoral baru, tetapi di sisi lain akan menimbulkan disilusi, terutama di kader PKS yang kita tahu, memenangkan pilek di Jakarta dan kota-kota di sekitar Jakarta. Kota Pokor, Kota Depok, Kota Bekasi. Itu adalah basis-basis PKS. Jadi memang tidak mudah untuk mencari titik temu apakah Sohibul Iman atau Andika Perkasa, karena keduanya punya daya tarik, bukan dari sisi personal sebenarnya, tetapi lebih dari sisi mesin partai. Nah, pada titik tertentu, kalau salah mengambil keputusan, bisa ditinggalkan salah satunya, dan itu mempersulit Anies Basudan untuk bisa memenangkan di Jakarta. Oke. Mas Eno, kalau tadi PKS bilang Sohibul Iman harga mati untuk cawaguk Jakarta, bagaimana dengan PDIP? Apakah ini dianggap sebagai saklek atau tutup nih untuk koalisinya bersamanya, atau bagaimana dari PDIP melihatnya? Ya, saya rasa kalau bicara dalam konteks komunikasi politik, ngopi-ngopi, ketemu secara informal maupun semi-formal, saya rasa itu semua masih sangat mungkin dilakukan terkait dengan komposisi dukungan maupun paslon di dalam Pilgub DKI Jakarta besok. Kenapa? Karena ya sampai hari ini belum ada penutupan pendaftaran. Kita melihat misalnya dari pengalaman Pilpres pun, nama-nama calon yang muncul pada saat bertanding berbeda sama sekali dengan yang dibahas beberapa bulan sebelumnya. Di Pilgub yang lalu pun juga sama. Di Pilpres misalnya, nama-nama Ridwan Kamil, Erick Thohir, Ahaye, nama-nama tokoh yang muncul di awal, ternyata sama sekali berbeda. Yang muncul justru Profesor Mahfud MD, kemudian Mas Gibran dan satu lagi adalah Caimin. Artinya semuanya sangat mungkin berubah di Injury Time. Tetapi saya harus ingat betul bahwa di dalam Pilkada itu ada banyak variabel yang saling mengaruhi satu sama lain. Unsur ketokohan yang pertama menjadi penting. Bagaimana tokoh tersebut sudah memiliki akar kesejarahan yang penting dan punya pengalaman di Jakarta. Selain itu, untuk dukungan partai politik yang juga meluas, bagaimanapun kami tentu bicara dua hal. Selain how to win juga, setelah menang nanti mau apa ini di Jakarta? Mau memimpinnya seperti apa? Dengan pengalaman panjang, publik sekarang bisa berkaca. Oleh karena itu kami berhati-hati dan akan mempertanggungjawabkan pilihan politik kami. Oke, Pak Iqbal, kalau misalkan emang tadi Anda sebutkan yang pertama mengusung Anies adalah PKS. Tapi jika Anies ternyata memilih PDIP dan juga PKB untuk bersama di koalisi di Jakarta, nanti PKS bagaimana? Apakah akan ke Kim? Ada komunikasi arah ke sana juga tidak? Pak Iqbal. Ya, saya kira kan kami berani meneklarasi karena sudah ada komunikasi ya. Tidak ada approval. Termasuk dengan Pak Surya Palo. Jadi kami optimis bahwa proposal yang kami ajukan disetujui dan tentu saja kami sebagai parai politik justru yang menentukan mau berlayar atau tidaknya seseorang itu. Jadi bukan kita justru nurus seseorang. Justru kitalah yang menentukan. Maka syarat bagi kami, pilihannya dua, masuk PKS atau ambil salonnya wakil dan PKS. Kan simpel ya. Dan sepertinya Mas Anies tidak memilih pilihan yang pertama. Kalau tidak memilih pilihan yang kedua. Dan ini sudah kami komunikasikan. Makanya Mas Anies sudah merepon di media sosialnya ketika beliau lagi di Eropa bahwa beliau berterima kasih dan akan mem-follow up proposal ini. Oke. Mas Burhan, kalau bayangannya dengan kondisi seperti saat ini kira-kira akan terjadi berapa porus nih di Jakarta. Nah, kalau PKB dengan PDP tak bisa ambil Anies, kandidat yang kuat, yang potensial siapa? Menurut Anda, Mas Burhan? Ya, ada kemungkinan tiga porus kalau melihat konstelasi per hari ini ya. Porus pertama tentu porus koalisi Indonesia Maju. Porus kedua sejauh ini ya, antara PKS dengan Nasdem. Dan yang ketiga, masih terbuka kemungkinan Mas Aryo Seno berkoalisi dengan PKB. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, terjadi ini polarisasi tiga kubu dan kemungkinan akan masuk di putaran kedua karena RUDKJ masih mensyaratkan 50% persatu buat calon yang bisa menang dalam satu putaran. Dan itu sepertinya sulit kalau skenario tiga porus terjadi. Nah, pertanyaan penting yang mungkin perlu diajukan adalah apakah misalnya ketika Sohibul Iman dipatok sebagai harga mati, pertanyaannya apakah PKS membuka opsi untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, terutama dalam konteks Pilkada Jakarta. Dan kalau itu yang terjadi, itu memperberat langkah Anies Baswedan untuk menang. Karena bagaimanapun ada semacam ilisan basis antara Mas Anies dengan basis PKS. Mungkin sebagian besar basis PKS sekarang preferensinya ke Anies Baswedan. Tetapi kalau misalnya PKS memutuskan mendukung Hitwan Kamil yang diusung oleh kuali Susamaju, sedikit banyak ada basis PKS yang lari ke Hitwan Kamil. Dan itu akan memecah suara buat Anies Baswedan. Dan kalau itu terjadi, itu betul-betul bencana ya buat Anies Baswedan. Mas Murat, jadi faktor yang bisa jadi pengaruh terhadap poros atau peta politik di Pilkada Jakarta nanti termasuk tadi tawaran untuk gabung Kim, atau juga termasuk soal kursi ketua DPR DDKI ini akan menjadi instrumen untuk negosiasi. Saya kira kalau mengikuti Undang-Undang MD3 itu sudah otomatis partai yang memenangkan pemilu legislatif akan mendapatkan jatah sebagai ketua. Kecuali ada revisi terkait dengan Undang-Undang MD3. Sesuatu yang mungkin saja terjadi kalau kita mengacu pada pengalaman 2014 ketika PD Perjuangan unggul dalam Pilek 2014 dan koalisi Pak Prabowo saat itu yang kebetulan menguasai Parlemen mengubah Undang-Undang MD3 sehingga Stiano Vanto yang merupakan pemimpin Partai Bulkar terpilih sebagai ketua Parlemen. Nah kemungkinan itu apakah bisa terjadi? Bisa saja. Apalagi meskipun PD Perjuangan sekarang menang di 2024 itu mayoritas Partai sekarang berada di koalisi pemerintah. Nah artinya bisa saja itu menjadi bagian dari semacam negosiasi atau deal. Yang kedua yang mungkin yang bisa itu adalah ini kompensasi terutama di tilkada lain. Kan kita tahu ini ada ratusan pilkada dilakukan dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya deal terkait dengan cawagup tidak bisa dibungkus untuk mengakomodasi semua elit partai karena kursi yang tersedia cuma satu. Kan bisa saja misalnya PD Perjuangan tidak mendapatkan posisi sebagai cawagupanis tetapi PKS mendukung calon yang diusung oleh PD Perjuangan di tempat lain. Jadi saya kira partai itu akan punya banyak cara untuk mencari titik temu. Dan salah satunya adalah barter dukungan terutama dalam konteks pilkada yang dilakukan di banyak tempat. Oke. Mas Enok kalau kita melihat dari barrier komunikasi untuk mengusung Anis ini salah satunya ke PKS yang paling tebal ya. Apakah sudah berkomunikasi PDIP dengan PKS soal ini? Atau kapan akan komunikasi? Mas Enok? Ya kami terus melakukan komunikasi politik dengan semua pihak. Artinya hari ini kan semuanya masih belum ada kepastian secara hukum. Kenapa? Karena belum mendaftar secara resmi ke KPU. Artinya masih ada seribu beribu kemungkinan atas apa yang akan terjadi di RKD-DKI Jakarta nantinya. Kami semua berharap tentu akan kemudian menemukan titik temu yang baik. Tetapi apapun itu kami disiapkan dengan berbagai potensi opsi ataupun skenario. Kami tidak anti dengan skenario-skenario tertentu yang hari ini mungkin belum muncul. Apakah hari ini akan ada dua poros atau tiga poros atau kembali ke skenario awal dimana kami meramu nama-nama yang sudah kami umumkan. semuanya itu masih sangat mungkin. Yang pasti jawaban kami adalah tetap sama. Calon yang kami usung adalah calon yang akan dapat kami bertanggung jawabkan kepada publik dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang kami ukur berdasarkan elektabilitas. Prinsipnya tetap di situ Mas Ibrahim. Kalau DPKS bagaimana? Sudah membuka komunikasi dengan PDIP dengan PKB soal ini untuk mengusung Arnis di Jakarta termasuk juga apakah bisa nanti terima untuk berbagai skenario yang muncul? Baik, Baal. Saya kira pimpinan juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman PKB itu saja ini menjadi salah satu kemampuan yang harus kami lakukan untuk bagaimana proposal ini bisa berjalan dengan baik. Itu memang semuanya masih dinamis tetapi kami memiliki syarat yang memiliki sebuah mimpi harapannya agar kader kami kali ini bisa berlayar khususnya dengan Mas Anies Baswedan dan itu wajar saja karena kami sebagai pemenang pemilu kami sebagai apa namanya partai politik yang sudah menguasai Jakarta sejak 2004 sudah pernah menang dan kali ini kami menang lagi itu seluruh saja hal-hal yang wajar orang yang sangat terjaga integritasnya akademisi teknokrat lama di luar negeri mantan AS juga pengalaman sebagai presiden partai pernah menjadi wakil ketua DPRFNI yang ini tentu saja bukan kaleng-kaleng oke tapi kalau Mas Burhan membacanya bagaimana daya tawar dari PDIP PKS dan juga PKB di Jakarta ini seperti apa daya tawar masing-masing parpol ini dan siapa yang bisa paling diuntungkan tentunya nanti dengan mengusung Anies Baswedan Mas Burhan ada dua ya daya tawar yang dimiliki oleh politisi siapapun politisi tersebut dan berasal dari partai politik manapun yang pertama adalah daya tawar dari sisi elektoral secara personal jadi siapapun calon kalau elektabilitasnya kompetitif punya potensi untuk membawa kepada kemenangan dia punya daya tawar meskipun politisi tersebut tidak terafiliasi dengan partai politik manapun orang seperti Anies kan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun tetapi punya prosesi tawar nah yang kedua adalah daya tawar dari sisi kekuatan kursi di parlemen nah sekarang tinggal dihitung antara PD perjuangan dengan PKS kursinya lebih banyak mana tentu di Jakarta lebih banyak PKS gitu ya nah pada titik tertentu baru kemudian dihitung apakah kalau PKS memasukkan nama kadernya sebagai Cawagut Anies Baswedan potensi menangnya lebih besar dibanding misalnya kalau Anies Baswedan berdampingan dengan calon wakil gubernur yang diusung lebih dari perjuangan disitu ada itu ngitungan objektif dan rasionalitasnya karena dalam politik tidak serta-merta satu tambah satu sama dengan dua kan ada senyawa atau kimiawinya positif ada yang negatif secara di atas kertas bisa saja calon dari PD perjuangan punya added value secara elektoral lebih besar ketimbang dari PKS karena dari sisi hitung-hitungan di atas kertas Anies Baswedan kan kurang dukungan di nilaiyak basis PD perjuangan tetapi tidak serta-merta seperti itu kalau disurvey jangan-jangan kimiawinya negatif karena basis keduanya ini terlalu bertolak belakang ketika disandingkan justru malah seperti kutub sama-sama positif manet saling menolak nah ini kan semuanya teori gak ada yang atau belum ada empiriknya perlu diuji nah salah satu ujiannya adalah melalui survei omni publik yang kredibel oke terima kasih Mas Burhan untuk pandangannya Pak Iqbal Mas Eno terima kasih telah bergabung bersama kami di Kepas Petang sore hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih